Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu Peserta pelatihan e-guru.id Pada malam hari ini materi pertama Yaitu kita akan membahas Mengenai Apa sih itu storytelling? Mengajar siswa dengan metode storytelling Atau bercerita untuk melatih siswa berbicara Penting untuk diketahui beberapa pengertian Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KPBI Cerita adalah tuturan yang membentangkan Bagaimana terjadinya suatu hal Sedangkan dongeng adalah Cerita yang tidak benar-benar terjadi Terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh Perkataan berita disebab Yang bukan-bukan atau tidak betul mendongeng Bercerita dongeng Mengatakan yang tidak benar Berdusta Mendongeng atau menceritakan dongengan Sedangkan alegori adalah cerita yang dipakai Sebagai lambang ibarat atau kias Untuk mendidik terutama moral Atau menerangkan sesuatu Storytelling adalah sebuah teknik Untuk menceritakan sesuatu cerita Dengan gaya Intonasi suara dan alat bantu yang menarik Minat pendengar Kenapa orang suka dengan cerita? Yang pertama adalah cerita lebih menarik dan berkesan daripada nasihat Yang kedua dengan bercerita seseorang dapat mengambil hikmat tanpa merasa digurui Yang ketiga membangun optimisme Yang keempat meningkatkan imajinasi Dan yang kelima adalah menciptakan solusi kreatif Bagaimana cara memilih cerita? Yang pertama adalah tingkat usia pendengar Yang kedua tingkat heterogenitas Yang ketiga adalah tujuan penyampaian materi Bapak Ibu Menu penyajian cerita adalah yang pertama narasi Yang kedua dialog yang terdiri dari ekspresi terutama mimik wajah Visualisasi gerak atau peragaan acting Yang ketiga adalah ilustrasi suara seperti media atau alat peraga Teknik ilustrasi lainnya adalah lagu, permainan, musik, dan lain sebagainya Apa tujuan dan manfaat storytelling dalam melatih kemampuan berbicara siswa? Yang pertama adalah memberikan pengalaman psikologis Mengembangkan potensi kemampuan berbahasa siswa melalui pendengaran Yang ketiga menyenangkan dan tidak membosankan Yang keempat memberikan pengetahuan dan pengalaman Membangun kedekatan dan keharmonisan Sebagai alat media pembelajaran Dapat mengembangkan daya pikir dan imajinasi siswa Mengembangkan kemampuan berbicara siswa dan meyakinkan orang lain Dan menciptakan suasana gembira Bagaimana efektivitas metode cerita? Karena efektifnya metode cerita dalam mempengaruhi anak-anak Maka kita semua harus menjadi pemandu dan filter bagi anak-anak Supaya anak-anak tidak menyerap cerita-cerita yang negatif Cerita-cerita negatif tersebut mudah dijumpai oleh anak-anak Melalui televisi, internet, radio, dan media-media lain Cerita-cerita negatif tersebut berwujud sebagai film, sinetron, lagu, infotainment, dan lain-lain Baik Bapak Ibu Sampai disini dulu pertemuan pertama kita Insya Allah kita ketemu kepada pertemuan kedua Saya akhiri Assalamualaikum Wr. Wb